Ketua DPP PDI Perjuangan, PDIP, Ahmad Basarah menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri mempertimbangkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil sebagai bakal calon wakil Presiden, Cawapres, Ganjar Pranowo. Basarah mengatakan Megawati akan mempertimbangkan semua tokoh secara seksama untuk mendampingi Ganjar. Sebagai kepala daerah yang dianggap sukses, Basarah menuturkan Kang Emil tentu bakal dipertimbangkan juga. Kendati demikian dia menambahkan semua kandidat Cawapres yang muncul ke publik maupun tidak saat ini masih memiliki peluang. Sementara, Kang Emil mengakui sempat berkomunikasi dengan Megawati saat pembangunan Monumen Nasional Bung Karno. Dia menuturkan komunikasinya dengan Megawati tak melulu terkait pemilihan umum, Pemilu, 2024. Kang Emil menjelaskan dirinya tak hanya bertemu Megawati, melainkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, bakal calon Presiden Anies Baswedan, dan Ketua Umum Nasdem Suryapalo.